Intro Waduh, Persib Bandung kecolongan dari Arema Football Club Singoedan Gercap meski di jeda pertandingan Persib Bandung merasa terkejut dengan langkah Arema Football Club yang berencana melaksanakan latihan lebih awal selama masa jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 Asisten pelatih Arema Football Club, Kunchoro memberikan penjelasan bahwa keputusan ini diambil untuk mempersiapkan para pemain secara lebih optimal dari segi kebugaran Meskipun demikian, kegiatan persiapan dini ini hanya diberlakukan untuk para pemain Singoedan yang berdomisili di wilayah Malang dan sekitarnya Terdapat rencana untuk memulai latihan lebih awal Saya akan mengajak para pemain untuk berlatih bersama guna menjaga kebugaran, ungkapnya Kunchoro menekankan bahwa rencana ini bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kondisi psikologis para pemain yang mungkin membutuhkan istirahat sejenak dari rutinitas aktivitas sepak bola Persib berpotensi mainkan laga kandang di luar Bandung Ini penyebabnya Persib Bandung kini menghadapi ancaman menjadi tim pengunjung dan diwajibkan melakoni pertandingan di luar kota Bandung untuk sisa kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Pasalnya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api tempat kandang Persib tercantum dalam daftar 22 stadion yang akan direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam upaya mengatasi situasi ini Persib disebut-sebut akan menggunakan Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung sebagai alternatif venue kandang Informasi ini disampaikan oleh Teddy Cahyono Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Namun, muncul hambatan baru karena Stadion Sijalak Harupat yang terletak di Kecamatan Kutawaringin ternyata juga termasuk dalam daftar 22 stadion yang akan direnovasi oleh Kementerian PUPR Meskipun begitu, Stadion Sijalak Harupat terdaftar sebagai stadion yang mengalami kerusakan ringan sehingga kemungkinan tidak menjadi prioritas perbaikan GBLA rencananya masuk dalam 22 stadion yang akan direnovasi oleh Kementerian PUPR Jadi saat ini kami sedang dalam koordinasi yang sangat intens dengan Kementerian PUPR juga di Spora Karena rencananya GBLA akan direnovasi pada Desember atau Januari Ungkap Teddy pada 23 November 2023 lalu Saat ini kita masih dalam proses mencari solusi karena banyak sekali hal yang harus diatasi tambahnya Calon bintang timnas Indonesia dilirik pesaing Paris Saint Germain Pemain Persib makin ketar-ketir Bak bintang yang tengah bersinar Calon pemain andalan timnas Indonesia Home Haye Kini menjadi incaran utama oleh rival sejati juara Paris Saint Germain Kabar ini membuat gelandang Persib Bandung Mark Locke semakin resah Tom Haye yang sedang meniti karier gemilangnya di Liga Belanda bersama SC Harenfearn akan segera menjadi warga negara Indonesia dan membela Garuda Namun, bayangan kepindahannya semakin nyata dengan sorotan OGC Nice pesaing serius Paris Saint Germain di Liga 1 Perancis Informasi menarik terkait minat OGC Nice terhadap Tom Haye diungkap melalui akun atliga underscore daglan di media sosial Kabar dari luar negeri Tom Haye, calon pemain timnas tengah diamati oleh OGC Nice demikian tulis atliga underscore daglan Kehadiran Tom Haye di squad OGC Nice berpotensi menjadi tantangan serius bagi Mark Locke, gelandang andalan Persib Bandung Seandainya Haye bergabung dengan klub Perancis tersebut Persaingan klub di lini tengah semakin ketat dengan kehadiran pemain berbakat asal Amsterdam itu